Hai Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Artikel ini unik-unik penulis yang secara gak sengaja nyemplung di tengah kondisi keluarga Jakarta Pintar atau KJP Potret nyata air mata keluarga terdampak kebijakan pembatasan berskala besar atau PSBB yang diterapkan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta dalam perangnya melawan COVID-19 Jika ini dikatakan perang menurut Daski Bermula dari curhat putri penulis yang mengeluh karena semua tugas belajar jarak jauh harus online dan membutuhkan kuota Ma, kasian teman-temanku gak punya kuota Begitu keluhnya Tersadar penulis mereka keluarga KJP Bagaimana COVID-19 telah merusak segalanya Dan diperburuk dengan kebijakan PSBB yang ikut mempengaruhi periuk nasi mereka Ngebayangin nyaris sebulan anak-anak belajar dari rumah Wih, lumayan juga kuota yang dibutuhkan Belum lagi kalau harus download macam-macam Singkat cerita, penulis membicarakan ini kepada teman-teman di WOTK atau wakil orang tua kelas Dimana kebetulan penulis juga dipercaya Gayung bersambut, teman-teman setuju membelikan pulsa untuk anak KJP di kelas kami Tetapi ternyata Tuhan yang ajaib itu lebih dahsyat Puji Tuhan, Alhamdulillah seorang teman menyanggupi 1 juta rupiah murni darinya Dan tidak perlu menggunakan uang kas kelas kami Memohon sangat dirinya bisa berbuat Karena sudah diniatkan katanya Penulis perlu menuliskan artikel ini Bukan karena ide membeli pulsa itu datang dari penulis Tapi untuk mengangkat cerita Bahwa berkata tanpa berbuat sama aja pepesan kosong Kenapa? Inilah kesaksian yang penulis angkat bahwa uang 1 juta rupiah pemberian sahabat penulis Bukan dari kantongnya yang tinggal comot Ini semua dari usahanya sendiri siang dan malam menjahit lembar demi lembar kain perca Untuk dijadikan masker lapis tiga Lalu dijual dengan harga seikhlas yang beli Rupiah demi rupiah inilah yang dikumpulkan dengan niat satu waktu nanti ingin berbuat Bukan kebetulan cerita pulsa mengetuk hatinya Untuk menggunakan seluruh hasil jualan maskernya Dibelikan pulsa juga Cerita belum selesai ketika penulis mendata anak KJP di kelas putri penulis Dan menemui 9 orang anak Tetapi ternyata persoalan tidak sesederhana itu Bermula dari pulsa langkah penulis menghubungi satu demi satu orang tua anak KJP Dan kemudian terkondisikan mendengar jeritan hati mereka Penulis bahkan juga mendapati kenyataan Beberapa anak ternyata sudah yatim piatu dan dirawat oleh kakaknya Lalu ada juga anak yang tinggal dengan satu orang tua Karena kedua orang tua bercerai Dan ada lagi anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya Tetapi dengan nenek karena nenek lebih mapan Atau di lain cerita ada anak yang hidup bersama orang tua Tetapi di setelah waktunya harus membantu membuat kue Untuk dagangan penyambung hidup mereka sekeluarga Cerita masih berlanjut ketika mereka bercerita Sulitnya saat ini Mencari makan dikarenakan COVID-19 Ditambah PSBB membuat Jakarta mati Beberapa di antara mereka bahkan tidak tahu Cara mendapatkan bantuan sosial atau bansos Dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anis Penulis tidak bermaksud mengatakan Anis salah dengan kebijakan PSBB-nya Tapi inilah kenyataan yang ada Curhatan 9 keluarga KJB Yang berawal dari pulsa adalah Potret tidak semua keluarga miskin atau rawan miskin Ataupun warga Jakarta yang menurut Anis sebanyak 3,6 juta Memerlukan bantuan mendapatkan haknya Padahal kenyataannya bantuan yang berasal dari KID bawah kepemimpinan Anis hanya 1,1 juta jiwa Sedangkan 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga Adalah bantuan Jokowi atau pusat untuk DKI Jakarta Inilah bantuan untuk warga Jakarta yang butuh bantuan Dan seharusnya diberikan sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan Faktanya hari ini penulis mendapati cerita mereka yang hingga detik ini pun Belum mendapatkannya dan bahkan tidak tahu cara mendapatkannya Maaf membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Ganjar di Jawa Tengah Ataupun Risma di Jawa Timur Anis hanya ramai di medsos doang Bahkan beberapa hari lalu Anis kedapatan mengunjungi kebun binatang ragunan Untuk apa bro? Gak bermaksud merendahkan binatang yang juga mahluk Tuhan Tapi ini bukan saatnya Yang waras untuk main-main di kebun binatang ragunan Hanya demi memastikan mereka dalam kondisi rileks Bu Ia samperin rakyatnya seperti yang dilakukan Ganjar dan Risma misalnya Datangi mereka, tanya kabar mereka dan pastikan mereka tidak lapar Ngapain juga cuma keluar-keluar di balai kota Ngatur ini dan itu dan sibuk mengabarkan jumlah kematian Seperti Iod Alam Bakawai Anda itu gubernur Bung Jadi sudah sewajarnya melayani rakyat Jakarta Lihat Ibu Risma yang pada satu kesempatan duduk selonjoran bersama anak buah Menyantap makan siang dalam sebuah kunjungan Ataupun ganjar yang bulusukan memastikan kondisi warganya di tengah pandemi ini Pertanyaan besarnya Apa sih yang sudah dibuat Anis untuk melawan COVID-19? Maaf ya Kalau hanya sebatas teriak PSBB saja Tanpa memperhatikan nasib yang terdampak Itu seperti makan tapi gak minum Artinya ya keselak dan bisa mati perlahan Jangan tanya penulis jawabannya Karena yang jadi gubernur itu kan Anis Kembali kepada sahabat penulis yang awalnya tergerak untuk pulsa Tapi kemudian berujung dengan tambahan sembako Puji Tuhan Alhamdulillah Mungkin apa yang dilakukannya gak seheboh Anis Tapi sahabat penulis ini rakyat biasa Yang mencoba berbuat meringankan sembilan keluarga KJP Dari lembaran perca yang dijahitnya sendiri Bahkan bercermin dari ganjar dan Risma pun Bisakah Anis menjawab Adakah yang sudah dilakukannya sendiri Sebagai gubernur DKI Jakarta Bahkan anggaran kucuran dari Jokowi pun Faktanya berbeda dengan yang terjadi di masyarakat Bersyukurlah ketika mulut ini terkunci Tapi hati terbuka untuk melayani Jangan kebalik justru hatinya yang terkunci Dan mulut yang terbuka nyerocas seperti patasan ribut Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.